Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda Inilah UMN News Informasi pertama kami awali dengan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliya Mengikuti kegiatan kursus mahir dasar Kegiatan ini merupakan salah satu program rutin tahunan Yang wajib diikuti oleh mahasiswa program studi PGSD Bimbingan konseling dan PPKN Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliya Yang berasal dari tiga program studi yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Bimbingan Konseling, Dan Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan Mengikuti kegiatan kursus mahir dasar atau KMD Kegiatan ini telah dilaksanakan selama tiga pekan Yaitu tanggal 11, 12, 18, dan 19 November 2023 Di Aula Oka Usman Kampus Abdurrahman Syihab UMN Al-Wasliya Serta dilanjutkan pada tanggal 2 dan 3 Desember 2023 Di Pantai Pondok Permai, Serdang Bedagai, Sumatra Utara Kegiatan kursus mahir dasar KMD merupakan Salah satu program tahunan yang wajib diikuti oleh Mahasiswa FKIP Pada kegiatan ini, para peserta dibagi menjadi Dua golongan yaitu siaga dan penggalang KMD diawali dengan upacara pembukaan Di mana seluruh peserta KMD Diwajibkan untuk mengenakan seragam pramuka lengkap Sebelum mengikuti kegiatan, para peserta diminta Untuk mengerjakan prites terlebih dahulu Ini menjadi tolak ukur mengenai pengetahuan pramuka Yang diketahui peserta Selama kegiatan KMD berlangsung Peserta dibimbing oleh para pembina Dari kuartir cabang Serdang Bedagai Mengenai pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka Proses kegiatan dilakukan dengan memberikan teori, praktik, serta penugasan Masing-masing golongan itu kegiatan tersendiri Untuk siaga-siaga, untuk penggalang-penggalang Yang di tangan pelatih-pelatih memang sudah terbagi Pelatih untuk siaga, ya tentunya jurusan siaga Untuk penggalang-penggalang Nah, kemudian kami sudah membuat Ya, pertama secara teori Kemudian praktiknya Teori praktiknya Karena di pramuka ini Kita ya Sambil bermain Disitu menimba ilmu Sambil bermain Disitu masukkan ilmu Ya, sampai hari ini Nah, seperti lihat Contoh itu Mereka baru masuk kesejaan Tentang Bagaimana Yang di depan kita ini Bagian siaga Dunia siaga Mereka contoh Kemudian berbuat Nah, sampai itu hari Sabtu Eh, hari Sabtu hari ini Selanjutnya Kita akan praktik Mereka melaksanakan Apa yang telah diterima Termasuk nanti Kemudian syarat Kecakapan umum Dan syarat Kecakapan khusus Kemudian selanjutnya Kita akan lagi Terus ke lapangan Di alam terbuka Insya Allah mungkin kami akan Ke Sabtu Medagi Sante cermin Itu rencana Eh, disana Di alam terbuka Langsung Tata cara Mendirikan tenda Semua kegiatan Di lapangan Salah satu peserta Mengatakan bahwa Dengan mengikuti KMD Banyak hal yang ia pelajari Seperti peraturan baris-berbaris Sandi Morse Dan lain-lain Kegiatan pada hari ini Sangatlah Membuat kami Menjadi Taukah apa itu Cara barisan rapi Itu kan gimana Belum tentu kan Semua orang tahu kan Cara berbaris yang rapi Gimana Jadi kami dapatlah Menambah ilmu Dari kegiatan Pramuka KMD Didapati dari pramuka ini Bisa baris-berbaris Gitu kan Terus Disiplin Datang tempat waktu Gitu Kesannya Bahagia Menjadi Yang lebih baik lagi Menjadi diri yang lebih baik lagi Yang awalnya Tidak teratur Dengan waktu Jadi teratur Seperti itu Di penghujung acara Para peserta Mengerjakan tes akhir Sebagai syarat Penentuan kelulusan KMD Jika dinyatakan lolos Maka nantinya Peserta akan Mendapatkan ijasa Dari UMN Alwasliyah Tim UMN Channel Menggabarkan Selanjutnya Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muslim Nusantara UMN Alwasliyah Telah menjalani Asesmen lapangan Oleh lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan LAMDIK Kegiatan ini Bertujuan Untuk Memverifikasi Data dan informasi Yang tertulis Dalam laporan Evaluasi diri Serta melakukan Penilaian lapangan Di program studi Program Studi Bimbingan dan Konseling BK Universitas Muslim Nusantara UMN Alwasliyah Telah menjalani Asesmen lapangan Oleh lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Atau LAMDIK Kegiatan ini Dilaksanakan Selama dua hari Pada tanggal 30 November 2023 Hingga 1 Desember 2023 Hadir dua Asesor Utusan LAMDIK Yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Ramli M.E. Dari Universitas Negeri Malang Dan Bapak Dr. Eka Sakti Yuda MPD Dari Universitas Pendidikan Indonesia Sebelum melaksanakan Asesmen Tim asesor Disambut oleh Rektor UMN Alwasliyah Bapak Dr. Haji Firman Shah MSI Beliau mengucapkan Selamat datang Dan menjelaskan Mengenai UMN Alwasliyah Kepada tim asesor LAMDIK Setelah itu Tim asesor Melanjutkan kegiatan Di ruang sidang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untuk melakukan Verifikasi data Wawancara Serta meninjau Fasilitas Sarana dan Prasarana Milik ProdiBK Bapak Dr. Eka Sakti Yuda MPD Sangat terkesan Dengan UMN Alwasliyah Dikatakan bahwa Saat ini UMN Alwasliyah Telah memiliki Fasilitas Serta pengelolaan Yang baik Ia berpesan Agar UMN Alwasliyah Khususnya ProdiBK Dapat terus meningkatkan Kualitas sumber daya manusia Sampai ke jabatan fungsional Guru besar Saya terkesan Dengan UMN Alwasliyah ini Terus terang Ini satu hal yang baru Saya melakukan Assessment Di Alwasliyah Karena di Jawa Barat Memang tidak ada Saya terkesan Ternyata memang ada Organisasi Islam Yang berkembang pesat Di Tanah Medan ini Dan Ternyata punya potensi Yang luar biasa Dari sisi Fasilitas Sudah Sangat Baik Dari sisi Pengelolaan Sudah Sangat baik Fisik ilmu Sangat jelas Beberapa Mungkin yang perlu Dediakan Terkait dengan Sumber daya Kalau Sudah Punya Profesor Saya pikir Ini akan Jadi satu Universitas Rujukan Bukan hanya Di Sumatera Saya pikir Juga bisa jadi Rujukan nasional Karena Ada kehasan Yang tidak dimiliki Oleh Universitas Yang berbasis Keislaman Yang lain Seperti Win-win Yang lain Ada Apa Tonggak Atau Akar Dari Quran Yang diambil Surat Asof 10-11 Itu ternyata Menjadi Rujukan Yang sangat Luar biasa Di kampus Ini Dan itu Saya pikir Jadi Hal yang Membedakan Dari Universitas Universitas Yang lain Pokoknya Saya sangat Terkesan Dengan Kejukan Saya hari ini Terima kasih Pak Rektor Dan Tim Task Force Yang sudah Mempersiapkan Segala sesuatunya Ya Saya pikir Memang Tim sudah Sangat Mempersiapkannya Dengan baik Tim sudah Mempersiapkannya Dengan baik Dengan rapi Untuk LRD Di awal Memang ada Beberapa Hal yang Perlu dikonfirmasi Tapi Saya temukan Itu ketika AL Ketika Asesmen Lopangan Itu Ya terjawab Pertanyaan Pertanyaan kami Keraguan Keraguan kami Terhadap Prodbk Khususnya Saya pikir Tim sudah Bekerja Sangat Keras Dengan Visitasi Ketua Program Studi BK Ueminal Waslia Ibu Ika Sandra Dewi MPD Mengatakan Bahwa Para asesor Banyak Memberikan Saran Dan Masukan Guna Peningkatan Kualitas Pembelajaran Kurikulum Serta SDM Di Prodbk Diharapkan Nantinya Prodbk Akan Memperoleh Akreditasi Sesuai Dengan Yang Diharapkan Dengan Adanya Visitasi Lapangan Di Kamis Jumat Kemarin Kami Merasa Sangat Banyak Mendapatkan Ilmu Dari Dari Asesor Lapangan Terus Mengenai Kurikulum Itu Betul-betul Disampaikan Informasi-informasi Yang bermanfaat Untuk Perbaikan Prodibimbingan Dan Konseling Kedepannya Terus Mengenai Pengajaran Juga Betul-betul Profesor Propramli Itu Betul-betul Memberikan Informasi Bagaimana Seorang Guru BK Ketika Mengajar Atau Misalnya Dalam Perbaikan PC-misi Kemarin Semua Informasi-informasi Yang disampaikan Oleh Asesor Itu Menjadi Perbaikan Program Studi Bimbingan Dan Konseling Kedepannya Penutupan Asesmen Lapangan Dilaksanakan Pada 1 Desember 2023 Dengan Disampaikannya Hasil Dan Rekomendasi Oleh Tim Asesor Dari UMN Al-Wasliah Tim UMN Channel Mengabarkan Informasi Tadi sekaligus Menutup Jumpa kita Pada hari ini Saya Nazira Anindi Beserta Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih